Intro Hei 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 hola Indomex Indomagazines Oke lanjut kini PT Pindad pun ternyata kembali beraksi di Filipina bos Jadi seperti yang kalian tau Filipina ini pun adalah pelanggan besar bagi PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia Di PT PAL mereka telah memborong kapal-kapal LPD Dan di PT DI mereka telah memborong pesawat-pesawat NC-212I milik PT Dirgantara Indonesia Dan kini kabar terbarunya PT Pindad pun juga ikut mengincar Filipina nih bos Sebagai potensi pelanggan alutsista baru Pindad Tak main-main admin kutip dari Pindad.com PT Pindad baru-baru ini pun telah menampilkan memamerkan berbagai produk pertahanan unggulannya Dalam event ASEAN Defense Security and Crisis Management Exhibition and Conference atau ADAS 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 sampai 27 September 2024 kemarin bos Dan berlokasi di World Trade Center Metro Manila, Filipina Nah ADAS 2024 ini pun merupakan penyelenggaraan pameran pertahanan internasional Yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina sendiri bos Dan mengangkat tema Building on a Decade of Defense Capability Dan menghadirkan lebih dari 250 perusahaan dari 35 negara termasuklah kita Indonesia Dan di acara pameran ADAS 2024 Filipina ini pun PT Pindad menampilkan produk-produk unggulannya Mulai dari senapan serbu terbaru yaitu AM1 Kemudian kenaraan tempur Anowa 2 6x6 Komodo 4x4 Sampailah dengan medium tank harimau berupa model Dan mantapnya produk-produk Pindad ini pun mendapat apresiasi Dari Panglima Tenyagu Subianto Dan menyita perhatian dari Undersecretary of the Department of National Defense D&D Filipina Kemudian Commanding General of the Philippine Army Dan Direktur of the Government Arsenal of the Philippines Dan berbagai petinggi militer Filipina lainnya Nah mantap-mantap cos nih bos Apakah Filipina bakal memborong senjata-senjata buatan Pindad? Asalnya di saat itu juga PT Pindad pun menandatangani nota kesepahaman kerjasama pemasaran Dan penjualan dengan dua perusahaan lokal Filipina Dimana hal ini pun diharapkan dapat menjadi jembatan yang baik untuk mendukung kebutuhan pertahanan Filipina Direktur utama PT Pindad yaitu Bapak Abraham Mosepun menjelaskan pentingnya Filipina bagi Indonesia Khususnya PT Pindad bos Beliau katakan bahwa Filipina menjadi pintu masuk negara lain dan mitra strategis di kawasan bagian Pasifik Dan PT Pindad hadir sebagai wujud nyata hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina Kami berkomitmen akan menyediakan kebutuhan pertahanan Filipina Ujar Bapak Abraham Mosepun Nah mantap-mantap jos ya bos Semoga Filipina juga bakal banyak pemborong persenjataan dan alutsista buatan PT Pindad Indonesia ya bos Amin Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia tangguh Salam Indomex 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 Indomex